Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar bapak ibu semua sehat? Sudah makan? Sudah Mudah-mudahan semuanya Selalu dalam iman dan islam Alhamdulillahirrabbil Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala ala sayyidina Muhammad Kalau bapak ibu pergi ke Mekah Biasanya masuk dalam kloter Sudah lama saya tausia Baru ini kipasnya seperti helikopter Itu cara biar supaya orang yang belum makan matanya melek Ini jam 2 Betul jam 2? Setengah 2 ini waktu yang paling getik Mencekam Mudah-mudahan kita bisa bertahan sampai akhir Ini nampaknya tirai sudah bapak belur Hepek kuas Mencetak generasi islami Beberapa bulan yang lalu Kalau Tuhan pergi ke Mekah Jangan lupa bawa peniti Sudah sering saya tausia Baru ini micnya diganti-ganti Sampai mana kita lupa? Beberapa bulan yang lalu Ada seorang ibu-ibu Nenek-nenek tua dibawa ke kantor pengadilan Dihadapkan meja hijau di depan pak hakim Dituntun oleh anaknya Karena tidak mau pindah dari rumah Sudah dapat berita? Nanti saya kirim link Beberapa hari yang lalu dapat berita Seorang anak meracun bapaknya dan ibunya Karena dianggap akan mengambil gajinya Dan selalu nonton kapan kamu kerja Kapan kerja Beberapa hari yang lalu dapat berita Seorang ibu di tengah hutan Diikat anaknya Dengan rantai besi di lehernya Saya tidak pernah mencari-cari berita itu Dia masuk sendiri ke handphone saya Ibu yang mengandung Betul? Ada bapak mengandung? Ibu yang melahirkan Ibu yang menyusukan Ibu tidak tidur malam menjaganya Berapa kali tidak beli baju Hari raya di minta sekolahnya Setelah dia remaja, dewasa Tiba-tiba diikatnya ibu Pakai rantai besi Diletakkannya di tengah hutan Dimasukkannya arsenik Kedalam teh ibu Diracunnya ibu Maka solusinya tidak ada lain Mencetak generasi yang Islam Mau anak-anak kita menjadi orang Yang paling nurhaka Maukah kamu aku tunjukkan dosa terbesar Di antara dosa besar Apa itu dosa paling besar ya Rasulullah Mempersukutukan Allah InsyaAllah kita semuanya Sudah selamat dari syirik InsyaAllah Ada yang punya ternak tuyul Yang kedua Yang kedua Durhaka kepada orang tua Tidak ada maknanya hidup Kalau durhaka kepada orang tua Anak-anak adik-adikku sekalian Kalau pernah durhaka mudah-mudahan bertobat Dan orang tuanya memaafkan InsyaAllah Maka tidak ada jalan lain Mencetak generasi Islami Yang pertama Ditanamkan kepada anak kita Adalah Ini sekarang banyak ibu-ibu Kalau anaknya Tidak mau tidur malam Lalu kemudian Mestinya anak yang tidak mau tidur malam Dibacakan dia Tidak mau tidur malam Anak yang tidak mau tidur Dibaca ayat kursi Bukan yang ditakut-takut Tidur-tidur Ada hantu Hantu tu ada tu Enggak ada Oh Raku Makhluk Diciptakan Allah Jadi hantu itu masuk golongan jinnah Yang nakal-nakal yang jahat-jahat itu disebut dengan hantu Lain padang, lain belalang, lain kota, lain daerah, lain bentuknya Macam-macam namanya Ada namanya Nyiplorong, Sundilporong, Suster Ngesot, Ragula Eh, Ustaz kok hafal hantu Hantunya kan tayang terus di TV Percaya bahwa dia bisa memudaratkan kita Mengganggu kita Merusak kita Merasuki kita Itu sudah merusak Akhidah anak-anak kita Maka kita ajarkan kepada dia La ilaha Tidak ada yang bisa mengganggu Tidak ada yang bisa memudaratkanmu Tidak ada yang bisa melukai Tidak ada yang bisa merusakmu Dengan syarat Engkau berserah diri kepada Allah Sebelum engkau berangkat ke sekolah Langkahkanlah kaki Dengan menyebut nama Allah Bismillahirrahmanirrahim Sebelum engkau makan Ucapkan nama Allah Bismillah Sebelum masuk ke toilet Sebut nama Allah Dari syetan jantan dan syetan betina Ternyata syetan pun tidak ada LGBT Berarti LGBT lebih parah dari Tidak ada saya yang ngomong itu Sebelum tidur ucapkan nama Allah Bismillah Maka jangan salahkan kalau jamaah ini tertidur Karena doanya sudah dibaca Semuanya itu dibalikan kepada Allah Meninggal orang tuanya Mati bapaknya Pergi ibunya Maka dia katakan Allah sayang Aku sayang dengan ayahku Aku sayang dengan ibuku Aku sayang dengan anakku Tapi ada yang lebih sayang lagi Siapa yang lebih sayang? Allah Maka disebut orang yang meninggal itu Orang yang disayang Al-Marhum Al-Marhum artinya orang yang disayang Tapi jangan gara-gara itu Nanti ibu pulang ke rumah Hai Al-Marhum Ini semua pelajaran Supaya anak-anak kita ini kuat Ada orang sebelum mati meninggal dunia Ditinggalkannya untuk anaknya rumah yang besar Mobil yang megah Rumah Duit yang banyak Tapi ternyata mentalnya keropos Tidak kuat dia menjalani hidup Di kantor dia ingin gagak perkasa Supaya karyawan-karyawannya terhormat Supaya dia berwibawa Dia merasa gak punya percaya diri Akhirnya dia pergi ke Dukun Dukun aja pergi ke polisi Betul gak? Tanya Pak Lubis Dukun lapor ke polisi Kalau memang Dukun bisa nyantet Kenapa gak dia nyantet aja? Nah usul lapor polisi Berarti lebih hebat mana polisi sama Dukun? Tanya Pak Lubis Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT Kalau dia ditanamkan dalam dirinya Tidak ada yang lebih berkuasa daripada Allah Tidak ada yang lebih hebat daripada Allah Tidak ada yang lebih besar daripada Allah Nanti dia di kantor Dia tidak pede Dia ambil wudhu Dia sholat dua rekaan Dia angkat kedua tangannya Dia minta sama Allah Allahu Akbar Kalau dia jadi pimpinan perusahaan Dia tidak angku Dia tidak sombong Karena ada yang lebih besar Lebih tinggi Lebih hebat daripada dia Seandainya usahanya tidak berhasil Dia bangkrut Dia tidak akan stres Dia tidak depresi Kenapa? Karena dia tahu bahwa ini ujian dari Allah SWT Dia akan berkata Tapi kalau tidak ditanamkan Dalam dirinya Saat dia berhasil dia akan sombong Dia akan angkuh Tapi saat dia gagal Dia akan stres Dia akan depresi Dia akan pakai sabu-sabu Tidak ada uangnya Dia makan ganja Tidak ada duitnya Akhirnya dia pakai Lep kapit Terusak otaknya Ketika dia ingin mencari ketenangan Dia masuk ke diskotik Dia nyanyi rock Dia nyanyi R&B Dia masuk pop Tidak juga selesai Dia makan pil anjing gila Baru agak tenang Mau jadi apa dunia ini? Hancur Indonesia ini Maka tanamkan ke dalam diri Anak-anak kita Yang pertama kali adalah Iman La ilaha Adik-adik waktu pertama kali lahir Apa yang pertama kali didengar? Ashadu ala ilaha illallah Ada diantara bapak-bapak ini Waktu anaknya lahir Dibisikkan ke telinga anaknya Nanti kau kukirim ke Jepang Tidak ada Yang pertama kali dibisikkan La ilaha illallah Hadisnya ada dalam sunan Firmidhi Status hadisnya hadisun Hasan Kata Imam Ibn Saurah Abu Isa Ad-Firmidhi Hadis mengazankan ke telinga bayi Sebelah kanan Hazan Sebelah kiri Iqoman Hadisnya Hasan Karena Nabi waktu cucunya lahir Sayyidina al-Hasan Sayyidina al-Nusain Dibisikannya ke telinga Tapi bagi yang sudah besar anaknya Tidak usah diazankan lagi Jangan gara-gara ini Dan pulang pagi Sini-sini sebentar Sini sebentar Allahu Akbar Allahu Akbar Anaknya udah kelas 3 SMP Begitulah kita menanamkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Andai ada orang yang terbujur Kaku di ruang ICU Mau mati menghadap Allah Apa yang pertama kita bisikkan ke telinganya Untuk melepasnya Meninggalkan dunia Saat pertama kali datang ke dunia Kita bisikkan La ilaha illallah Saat dia akan pergi meninggalkan dunia Kalimat yang kita bisikkan juga ke telinganya Sebelah kanan La ilaha illallah Ibu pernah membisikkan orang La ilaha illallah Belum Besok pagi Kalau bapak gak sholat subuh Bisikkan Siap Siapa Hati-hati La ilaha illallah Itu dibisikkan Hanya pada orang Yang sudah Sangat Sakit Keras Mau mati Sakratul maun Judul lagunya Setengah nafas Kuper Pas sudah mau mati Bisikkanlah dia La ilaha illallah Setelah dibisikkan La ilaha illallah Gak boleh diganggu lagi Diam Selama dia diam Diam Sampai akhirnya dia Ngomong yang lain-lain Mana surat tanah La ilaha illallah Berapa harga emas sekarang Lain Supaya dia mati Dalam keadaan Husnul Khatimah Allah mahtimlah Nabi Husnul Khatimah Tutup usia kami Dengan Husnul Kalau ditanamkan Imannya kuat Nanti kalau dia kaya Dia tidak sombong Kalau dia kaya Dia akan bangun Masjid Mudah-mudahan Ustaz Somad Bisa datang Melihat masjid Yang baru kami bangun 9 bulan kami bangun Masjid Pak Ustaz Gak boleh sebut namanya Menjaga kode etik Jurnalistik Baru tadi ngomong ke saya Kita doakan Sebelum mati Semua bapak ibu ini Bangun masjid Yang gak bilang amin Gak jadi Ibu-ibu Bangun masjid Bapak-bapak Bangun masjid Mudah-mudahan Menbana masjid Siapa yang bangun masjid Orang kaya Bukan orang yang rumahnya besar Orang kaya Bukan yang mobilnya besar Orang kaya Bukan yang istrinya besar Orang kaya Adalah orang yang Masjidnya besar Ini Masjid ini Masjid apa namanya Baytus Salam Salam artinya Keselamatan Bayt artinya rumah Baytus Salam Rumah keselamatan Siapa yang bingung Gak dapat keselamatan Disana Datanglah kemari Yang di atas tenda Dapat sedikit Hai guys Itu yang selalu kita minta kepada Allah Salam Keselamatan Kedamaian Ketentraman Ketenangan Dengan berislam Kita akan menjadi tenang Insya Allah Kalau kaya dia tidak sobong Kalau miskin dia tidak putus asa Kalau seandainya Padi-padi yang ada di sawah Itu tidak tumbuh Mati Kita masih bisa hidup Tiga bulan Gak ada beras Kita masih bisa hidup Tiga bulan Kita bisa makan jagung Kita bisa makan tiwul Kita bisa makan ubi Cagu Seandainya tidak ada lagi Makanan pokok Tapi masih ada air Kita masih bisa hidup Tiga hari Hari apa ini? Sabtu Ahad Senin Selasa Andai kering dunia ini Kita masih bisa hidup Sampai hari Selasa Hari Rabu pagi Kosok dunia ini Semua tinggal Yang hidup tinggal saya sedikit Kenapa? Karena saya punya air Tidak ada makanan pokok Masih bisa hidup Tiga bulan Tidak ada air Masih bisa hidup Tiga hari Tapi kalau sudah Tidak ada harapan Kau hanya bisa hidup Tiga detik Tik 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 Aduh Islam memberikan harapan Hai Peminum khamar Hai Perampok dan pezinah Hai Orang yang buat dosa Jangan putus asa Dari rahmat Allah Makanya ketika datang Seorang Yahudi Yang sudah membunuh 99 orang Berapa yang sudah dia bunuh? 99 orang Dia datang kepada Pendeta Yahudi Hai Pendeta Yahudi Aku sudah membunuh 99 orang Apakah Tuhan Mengampunkan dosaku? Kata Pendeta Yahudi Dosamu tidak diampunkan Tuhan Dia ambil pisaunya Kalau begitu Kau yang keseratus Mati kau sekalian Tapi Islam mengajarkan Allah tidak mengampunkan dosa syirik Allah mengampunkan dosa selain syirik Dosa zina Diampunkan Allah Dosa minum khamar Diampunkan Allah Dosa riba Diampunkan Allah Dengan syarat Taubat Nasuh Mudah-mudahan kita Semuanya taubatnya diterima Allah Ustaz Salman Ya Taubat diterima itu Apa? Tanda-tandanya Pak Ustaz Tidak ada tanda-tanda bisik Kabarnya orang yang Taubat Nasuhah itu Wajahnya putih Karena banyak minum Jus Mokor Katanya orang Taubat Nasuhah itu Pak Ustaz pulang dari Makkah Badannya gemuk Sehat Karena gak pernah ke masjid Tidur di hotel terus Tapi ada satu ciri khusus Apa dia? Ada perubahan Sebelumnya orangnya Pelit Bin Bakir Bin Medik Bin Kikir Bin Kedekun Bin Koren Setelah dia taubat Orangnya dermawan Sebelumnya wajahnya cembrut Setelah taubat Senyum terus Gak ada orang bersenyum Sebelumnya marah-marah Mau ngamuk aja Perasaannya marah-marah Ustaz Salman Enggak Ustaz ceramah kok suaranya begitu Itu bukan suara saya Mikrofonnya bawaannya Aslinya suara saya ini lembut Sampai disini jadi menggelega Kalau gak percaya Nanti setelah saya pulang Coba Ada perubahan Sebelumnya gak pernah ingat masjid Begitu setelah taubat hijrah Langsung datang ke masjid Salat Jumat jam 12 Jam 10 udah datang Herat kok gak ada orang Rupanya salah setel jam Sebelum taubat Sebelum hijrah Hatinya keras Gak mau nangis Gak bisa terima nasihat Setelah taubat Sedikit-dikit nangis Sedikit-dikit nangis Terutama tanggal 30 31 Setelah taubat hijrah Astagfirullah Rabbal baraya Astagfirullah Minal hatar Kadang kalau kita istighfar sendiri Susah mau nangis Makanya kalau ada acara Zikir akbar Istiqos aku Bromu Asaba Dengan habib Dengan kriyai Hadir aja Kadang-kadang kalau kita rame Itu hati kita lebih mudah Kata Nabi Usahakan kamu nangis Kalau gak bisa nangis Tabak kau Buatlah dirimu menangis Saya waktu baru pulang dari Maroko Baru kuliah Disuruh mimpin muhasabah Besar-besar bisa mimpin muhasabah Zikirnya bisa Baca yasibnya bisa Cuma untuk buat orang nangis Saya gak bisa Coba aja Saya tes Ya Allah Gak ada yang nangis Begitu banyak dosa kami Gak ada yang nangis Sudah lima menit Gak ada yang nangis Akhirnya saya nangis Ya Allah Kenapa Nangis semua Gitu juga kawan saya Bawa jamaah umrah Sampai ke Makkah Pas melihat Ka'bah Satu rombokan nangis Ya Allah Satu gak nangis Bapak gak nangis Cengeng Gak nangis dia Waktu saya sampai ke sofa Gak nangis Sampai ke Maruang Gak nangis Pas potong rambut Gak nangis Memang Bapak ini Memang Bapak ini keras Orang ini belum bertobat Sampai akhirnya Setelah empat hari ini Maka pas tawaf wadah Tawaf yang terakhir Bapak itu hilang Loh Kok hilang dia Dicari sama teman saya Yang bawa gombingan umrah Ternyata dia di pintu Ka'bah Nangis Tuh tanya sama teman saya Bapak kok nangis Apa yang Bapak tangiskan Aku menangis Yang kutangisi Kenapa selama disini Aku gak bisa nangis Akhirnya menangis Juga Pada saatnya Kita akan melelehkan Air Mata Asal jangan Air mata bu Kenapa selalu Air mata Dikaitkan dengan buaya Karena ternyata Buaya Gak punya Pori-pori Seandainya kipas angin ini Mati Dan kita kepanasan Maka keringatnya Keluar dari Pori-pori Buahnya gak punya pori-pori Kalau ibu bapak gak percaya Pulang dari sini Singgah ke kebun binatang Lihat periksa Buahnya gak ada pori-porinya Makanya kalau dia Meluarkan keringat Dari tubuhnya Dia mengeluarkannya Dari saluran yang ada Di tepi mata Itulah makanya Air matanya Disebut air mata Karena air itu Bukan keluar karena Kesedihan Keharuan Tapi karena Kekenyangan Buaya selalu Dijadikan contoh Permisalan Begitu juga Tentang kesetiaan Yang paling setia Di antara Binatang-binatang Semua adalah Kok tau Karena orang betawi Kalau nikah Itu diletakkan Di atas Depan roti Buaya ini paling setia Selama dia di air Tapi jangan sampai Pulang dari sini Nanti yang gak hadir Nanya Dari mana Masjid Baitu Salam Siapa yang cerama Ustaz Abdul Soman Apa temanya Buaya Mencetak generasi Islami Yang ditanamkan Pertama adalah Iman Kepada Allah Andai hidupnya Senang Tenang Bahaya Dia akan ingat Tetangga Kawan Sahabatnya Dia tidak angkuh Tidak sombong Andai dia miskin Susah melarat Dia tidak akan Kukur murtad Nyembah pohon kayu Nyembah batu Nyembah hantu Dia akan berkata Iyakana abudu Waiyakana Esta'in Kalau dia berhasil Dia tidak akan berkata Ini karena otak saya Ini karena etos kerja saya Ini karena fisik saya Pas ditanya sama tetangganya Ente kok kaya Ente kok hebat Ini titipan Allah La haula Wala kuwata Illya billah Ngomong la haula Itu setelah berhasil Beb Bukan sebelum usaha Setelah berhasil Punya rumah Punya mobil Punya bisnis Punya usaha Punya kebun Punya pabrik Ditanya orang Banyak sekali artamu Ini titipan Allah La haula Ngomong la haula Itu setelah berhasil Orang sekarang enggak Pagi-pagi ditanya sama istrinya Apa enggak kerja Kalau ada ibu yang suaminya gitu Jangan marah Diam aja Nanti jam 12 jam 1 dia nanya Mana makan siang ma La haula Mesti ada usaha Dan ikh Biar Ini air punya siapa Punya saya Ini air punya saya Ini sudah ditakdirkan Allah Tertulis di luar ilmah Punya saya Betul Takdir saya Tidak akan mungkin diambil orang lain Betul Tapi kalau saya tidak ada usaha Untuk membuka tutupnya Enggak saya enggak mau minum Cuma kasih satu Kalau saya enggak ada usaha Untuk memegang gelasnya Dan menuangkannya ke mulut Apakah mungkin dia masuk ke mulut saya Kalau cuman ngangak aja Mangap aja enggak bisa Itulah maknanya usaha dan eh Kamu gimana Kalau jodoh Dia jemput Kalau tidak dijemput Dia tidak akan mungkin datang Betul Masya Allah Kau usah tiba-tiba ingat jodoh Lihat anak-anak muda yang luar biasa Anak muda pakai masker Dia takut COVID Yang pakai masker Bagus Yang enggak pakai masker Enggak apa-apa Mudah-mudahan kita semuanya Sehat walafiat Jangan saling ngejek Antara masker enggak masker Yang enggak pakai masker Kalau enggak mati Enggak akan mati Kan saudara kita Ikhtiar usaha Enggak selamanya juga Pakai masker Karena takut COVID Pas ditanya Nanti kau pakai masker Karena kau bawa kadi Apa itu Yang pertama adalah Ditanamkan Iman Yang kedua Ditanamkan adalah Is Anta shahada An la ilaha illallah Wa anna muhammad rasulullah Watu timus salah Watu timus salah So Solat Bukan somat Jangan sampai tinggalkan solat Suami bu Gimana bu Yang kabarnya kemarin Ibu melapor sama ustaz Tidak solat Alhamdulillah Ustaz somat Suami saya sudah solat Solat apa bu Solat somat La solat Alhamdulillah Ya Karabifat Tuhan Bismillahirrahmanirrahim A'nya mesti benar Alhamdulillahirrabbil A'nya di dalam Alhamdulillahirrabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Iyanya mesti Bukan Iyakan Iyakan A'budu Iyakan Iyakan Asta'in Ih Ihdinas Bakaian So Bukan Sa Kadang banyak Tuhan Bukan Bukan Siapa Kedang Cenama Ustaz Khaman Ihdinas Siratal Mustaqim Pakai A Siratal Lathih Pakai Da Ada Da Ada J Ada Do Siratal Lathihna An'amta Alayhim Ghyril Mautu Pakai Do Ada Da Ada Do Ghyril Mautu Bi Alayhim Walab Ballin Ini Fatihahnya Enggak betul Pasti tanya Sama calon Mertua Coba baca Al-Fatiha Kok Enggak Bersuara Mohamad Pak Saya baru Belajar Zuhur Sama Asar Jaharkan Al-Fatihamu Dengarkan Pada Abib Ulama Dan Kiai La Solata Tidak Sah Solat Liman Lam Yak Rabi Fatihah Dil Kitab Kalau Fatihahnya Tidak Benar Akidahnya Benar Musti Yang kedua Adalah Islam Islam Itu Adalah Ibadah Dan Di antara Semua Ibadah Ini Tiangnya Adalah So Yang sampai Tak Solat Yang perempuan Cari Suami Yang Solat Yang Laki-laki Cari Istri Yang Solat Ustaz Rabbana Jadikan Anak-anak Kami Semuanya Orang Yang Mendirikan Solat Jadikan Kami Orang Yang Memakmurkan Masjid Jadikan Anak-anak Muda Ini Semuanya Anak Muda Yang Hatinya Tergantung Di Masjid Badannya Boleh Di Kantor Badannya Boleh Di Mal Badannya Boleh Di Pasar Badannya Boleh Sedang Mengatur Lalu Lintas Print Tangkapnya Anak-anak Muda Print Lengkap Semua Apa Apa Yang Enggak Lengkap Ayo Kita Solat Kira-kira Mana Saya Atau Pak Polisi Pak Kapolsek Pak Lubis Kalau Saya Ayo Solat Ayo Solat Orang Enggak Dengar Kalau Saya Melarang Anak Muda Jangan Main Judi Jangan Main Judi Jangan Menum Kamar Jangan Mabuk Anak Muda Cuek Aja Emang Masalah Buat Tapi Coba Kalau Pak Kapolsek Dia Enggak Ada Suara Dia Enggak Perlu Berteriak Dia Cukup Pistol Silahkan Main 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 Yang Mabuk 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 Pecahkan Ginjal Kelen Allahuakbar Kenapa Ustaz Semangat Tau Siah Karena Habis Makan Sayur Rasam Pakai Ikan Pedak Sayur Rasam Rasanya Sulit Diungkapkan Dengan Kata Karena Kata Belum Tentu Bisa Mewakili Rasa Andai Kuceritakan Rasanya Rasaku Belum Tentu Rasaku Dimana Makannya Pausat Di Warung Makan Bogoh Bogoh Nanti Dipotong Masukkan Jangan Lupa Lihat Instagram Yang Follower Hampir 7 Juta Maksud Yang Belum Follow Follow Sedara Yang Dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Pertama Salat Kalau Datang Kepadamu Hai Bapak Bapak Anak Lajang Anak Pemuda Yang Mau Meminang Anak Gadismu Yang Pertama Kau Lihat Din Agamanya Yang Kedua Kau Lihat Wafun Lukahu Akhlaknya Ajak Dia Salat Salat Oh Ya Pak Sebentar Saya Untuk Dia Penuduk Setelah Itu Dia Datang Salat Silahkan Silahkan Azan Bapak Batu Allahuakbar Allah Wa Akbar Masya Allah Luar biasa Cuman Bapak Ini Heran Pas Dari Belakang Suaranya Mantap Kok Lehernya Enggak Keluar Turan Lupanya Handphone Pas Jeliran Maju Kedepan Si Bapak Burak Burak Inilah Ibu Tadi Buat TS Satu Drup Maju Kedepan Bapak Enak Maju Selesai Soalan Si Bapak Nanya Nak Setahu Bapak Ketika Ngaji Di Masjid Baitu Salam Tentang Pemberdayaan Beberapa Mashab Kalau Mashab Syafi'i Itu Bismillah Jahat Bismillah Kalau Mashab Hanafi Itu Bismillah Nyesir Kalau Mashab Maliki Itu Tidak Pakai Bismillah Langsung Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Perasaan Bapak Tidak pernah Dengar Imam Langsung Inna Aqayna Ini Mashab Apa Mohon Maaf Itu Mashab Brogi Di depan Calon Pertua Solat Mesti Diulang Karena Tidak Baca Al-Fatihah Dia Mesti Mengerti Mana Rukun Mana Syarat Mana Wajib Mana Sunat Mana Sunat Belajar Mashab Baling Tua Anafi Nomor Dua Maliki Nomor Tiga Syafi'i Nomor Empat Ambali Nifikihnya Mesti Benar Setelah Dia Bisnis Punya Pabrik Punya Usaha Macam Macam Punya Ruko Duitnya Banyak Dia Tidak Lupa Membayar Zata Ibu Ibu Yang Uangnya Sudah Senilai 85 Gram Mas 85 Gram Mas Ingat 858 58 58 58 58 Jangan pulang Jangan pulang dari sini 58 Mudah-mudahan Bapak-bapak Adik-adik Semua tabungannya Di atas 85 Gram Dari bunyinya Seperti gak yakin Mudah-mudahan Semua tabungannya Di atas 85 Gram Wow 85 Gram Siapa yang punya Uang di atas 85 Gram Di bawah 85 Gram Gak wajib Di atas 58 85 Gram Wajib Satu gram Mas Satu gram Mas Sekarang kabarnya Sejuta Berapa Pokoknya lebih Tapi karena kita Udah lama kenal Sejuta aja 85 Gram Mas Kalau dirupiahkan Sekarang Berarti punya Tabungan 85 Juta Daripada Payah kita Ngitung 85 100 Kurang 85 Akhirnya kita Genapkan Ajalah Semuanya Punya Tabungan Di atas 100 Amin Maka keluar 2,5% Jika Uangnya Dibank 100 Juta Zakatnya 2,5% Berapakah Zakatnya Kalau Uangnya 1 Milyar Memang Kalau belum Makan Siang Memang Susah Itu Untuk Kalau Uangnya 1 Milyar Zakatnya 2,5% Berapakah Yang Mesti Dikeluarkan Memang Kalau Uangnya Cerita Zakat Banyak Yang Brok Brok Bodoh Memang Kalau 1 Juta 25 Ribu Kalau 100 Juta 2 Juta 500 Kalau 1 Milyar Berarti Dia Keluarkan 25 Juta Dia Bayarkan Kemana Basnas Badan Amil Zakat Nasional Dengan Menanamkan Generasi Yang Islami Dia Akan Berusaha Karena Targetnya Bangun Masjid Dia Bangun Sekolah Dia Buat Pondok Pesantren Takfiz Kur'an Anak Yatim Pakin Miskin Jompo Semuanya Terselamatkan Jadi Kalau Begitu Orang Islam Ini Kaya Atau Miskin Gimana Mau Bangun Masjid Kalau Miskin Gimana Mau Mencobot Helikopter Disangkutkan Ke atas Kalau Miskin Gimana Bisa Masjid Cantik Menggelegar Suaranya Gila Miskin Maka Umat Islam Mudah Mudah Anak 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 Muda Kita Doakan Menjadi Orang Yang Kaya Raya Semuanya Ya Allah Jadikan Anak 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 Muda Kaya Raya Semuanya Ustaz Yang Ustaz Doakan Kau Anak Muda Orang Tua Kenapa Orang Tua Masanya Baga Lama Orang Tua Gak Perlu Kaya Kaya Karena Anak Anak Mereka Sudah Saya Kalo Ngomong Begitu Saya Tidak Ada Maksud Apapun Pada Orang Tua Saya Sayang Pada Orang Tua Orang Tua Saya Tidak Ada Dua Bapak Tidak 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 Nanti Saya Salurkan Lagi Kepakir Miskin Anak Yatim Bapak Ibu Yang Dibilikan Allah Subhanahu Ta'ala Nanti Ustaz Menjelaskan Sakat Kambing Sakat Mas Sakat Uang Selesai Acarat Tanya Siapa yang Bersakat Mohon maaf Semuanya Pakir Miskin Islam Mengajarkan Bahwa Dia Mesti Kaya Man Bana Masjidan Siapa yang Bangun Masjid Dibangunkan Allah Tempat Satu Tempat Di Surga Jadi Siapa yang Sudah Bangun Masjid Masjid Baitu Salam Siapa yang Bangun Masjid Yang Sudah Sebelan Bulan Berhasil Bangun Masjid Berarti Sudah Punya Satu Tempat Surga Jadi Kita Yang Belum Bangun Masjid Ini Berarti Belum Boking Tempat Mungkin Di Kaki Limah Ada Pula Orang Ketika Ditanya Kalau Sudah Bangun Masjid Nanti Kalau Tidak Bangun Masjid Berarti Tidak Tempat Di Surga Saya Doanya Selama Ini Tidak Tempat Ya Allah Masuk Aku Di Emper Aku Jadi Gempel Surga Salah Karena Nabi Mengatakan Kalau Minta Surga Yang Paling Tinggi Dan Surga Yang Paling Tinggi Adalah Surga Jannatul Fir Daus Bapak Ibu Semua Nanti Kalau Masuk Surga Jangan Lupa Cari Ustaz Somad Siap Assalamualaikum Malaikat Dereduan Ustaz Somad Sudah Masuk Sudah Belum Sudah Kata Malaikat Buat Mana Dia Kau Tidak Kelihatan Amin Itu Cara Saya Minta Amin Masya Allah Masya Langsung Ingat Rambut Bapak putih Berarti ada Kemungkinan Jadi Presiden Udah Fokus Ke yang Tadi Sampai Mana Cerita Kita Tadi Mesti Punya Uang Supaya Cari Insyaallah Anak-anak Muda Bisnisnya Lancar Yang Selama Ini Dia Berpikir Saya Tidak Perlu Kaya Raya Miskin Susah Melarat Jangan Itu Otak Belanda Kata Belanda Tanahmu Biar Kami Yang Urus Hutan Biar Kami Kelola Yang Penting Kau Berzikir Saya Orang Islam Keluar Dari Masjid Doanya Allah Umma Ini As'al Kamin Kotlik Berikanlah Aku Rizkimu Kenapa Minta Rizki Karena Keluar Dari Masjid Dia Minta Cari Rizki Setelah Rizkinya Dapat Dia Akan Membangun Panti Bangun Sekolah Membangun Matrasah Membangun Semua Fasilitas Berapa Banyak Anak-anak Yang Cerdas Otaknya IQ Tinggi IP Nyampan Tapi Karena Tidak Ada Tempat Kos Karena Bayar Biaya Kuliah Mahal Adik-adik Ini Berkumpul Akhirnya Anak-anak Berprestasi Bisa Terbantu Insyaallah Imannya Kuat Islam Kuat Syahadat Sholat Zakat Puasa Haji Sebelum Bisa Haji Umrah Insyaallah Ustadz Abdul Somad Nanti Akan Umrah Akbar Bulan Februari 2023 Bersama Jamaah Mudah Mudah Bapak Ibu Kita Ketemu Di Makkah Insyaallah Omkos Nanggung Masing-masing Labaik Allahumma Labaik Labaik Alas Syarik Alak Alabaik Innal Hamdah Wal-Ni'mat Alak Wal-Mulk Alak Syarik Alak Kebetulan Memimpinknya Dari Jawa Barat Labaik Allahumma Labaik Jangan maaf Saya pas ngeliat Loh ini terlalu slow Akhirnya saya ambil mikro Datang yang dari Medan Labaik Allahumma Labaik Jadi tidak selamanya Orang yang bersuara Keras itu Ajarannya Keras Dia cuma mau Membangunkan Orang yang sedang Bertidur Lelah Mau Labaik Allahumma Labaik Selur Gak masalah Mau suaranya kuat Gak masalah Yang penting Kalau dia kaya Pergi ke Baitullah Tapi Jangan sangka Kalau gak ada uang Lalu kita gak dapat Pahala haji Dan umrah Masalah subuh Habi jamaatin Sampai sholat subuh Berjamaah Subma fa'ada Yadkurullah Duduk bersikir Mengen Allah Hatta tatul asyamsu Sampai terbit matahari Subma yusolir Ataini sholat sunat Dua raka'an Sholat subuh Berjama'ah Habis sholat subuh Jangan keluar masjid Zikir sampai terbit Matahari Sholat sunat Israq Dua raka'an Kanat lahum Ka'ajri Hajatin wa umrah Dapat pahala Seperti haji Dan umrah Allah adil apa gak adil Allah adil apa gak adil Adil Yang kaya Raka'an umrah Yang gak sanggup Di masjid Sholat subuh Zikir Yang hebat Orang kaya Sholatnya di masjid Zikir Sholat sunat Dapat dua-duanya Yang lebih parah Gak kaya Bangunnya jam 9 Pasti tanya Ente gak melaksanakan Haji dan umrah Yang penting Allah rida Dimana Allah rida Kau tidak beribadah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ente gak sholat Ente gak haji Ente gak umrah Manusia masuk surga Bukan ada imbatan Manusia masuk surga Karena kasih sayang Allah Ucapanmu betul Goblo Manusia itu masuk surga Bukan karena ibadahnya Masuk surga itu Karena kasih sayang Allah Tapi kasih sayang Allah Tidak akan turun Pada orang yang tidak beribad Ini nanti ibu Jangan mau dikerjain Sama anaknya Bangun nah Sholat subuh Mama yang sholat Belum tentu masuk surga Karena mama selalu Nyuruh-nyuruh aku Kenapa Karena dia tidak mendapatkan Pendidikan yang islami Dapatkan Jangan sampai kalian foto Lalu besok kalian upload DFB captionnya Tunjukkan lapan perbedaan Pendidikan islami yang pertama adalah Iman Yang kedua adalah Islam Yang ketiga adalah Ihsan Jadi judul kajian hari ini Triple I I I Tapi jangan gara-gara ini Nanti ditanya Siapa yang kenapa? Ustak somat Judulnya apa? Iman Islam Ihsan Iman Keyakinan Islam Ibadah Ihsan Akhlakul Karimah Salah Alhamdulillah Saking groginya Sampai tidak berakhlakul karimah Kenapa? Mustinya di awal ceramah Itu kan disebutkan Yang terhormat Umi Ada Umi Saya hadir Datang jauh-jauh Dari Jombang Yang terhormat Kakak-kakak saya Ada Ustazah Ustazah Ada Ustaz Ardi Sampai lupanya pun Kenapa? Sangatkan grogi Menghadapi orang-orang Pemunis Sungai Dari bunyi aminnya Seperti tidak yakin Saya mestinya tadi duduk Seperti raja-raja Dan bangsa Lalu kenapa Ustaz berdiri? Karena ada orang di sana Sepertinya dia Saya berdiri Jamaah amin menyuruh berdiri Tidak ada mereka Berdiri Ustazah Tidak ada Tapi Aku tahu yang kau Itu suruh-suruh aku Yang ada di luar Dia berdiri Suruhnya berdiri Mereka pun berdiri Mereka tak dapat tempat dulu Masya Allah Kabarakallah Dan saudara-saudara Ibu-ibu Bapak-bapak yang ada Di tenda-tenda di sana Boleh jadi mereka Kalau di dulu masuk surga Daripada kita Kok di amin kan? Ihsan Berakhlakul karimah Saya sampai sekarang Kalau duduk di kursi Ada orang di bawah Dalam hati saya Tetap ada rasa Kau Enggak hormat sama orang Bersama Lebih baik saya duduk Tapi nanti Kalau kelihatan Saya duduk di kursi Itu jangan salah Tapi saya juga capek Tiga inilah yang ditanamkan Kedalam diri Anak-anak kita Iman Islam Ihsan Dimana Siapa di antara Ibu yang bisa Menanamkan tiga ini Ke anak Siapa di antara Bapak yang bisa Menanamkan Saya pun tidak Sanggup menanamkan Tiga ini Ke anak saya Ini saya keluar Hari Sabtu Besok Besok Selasa Baru saya pulang Lalu siapa yang bisa menanamkan ini Yang bisa menanamkan ini Adalah Lembaga Pendidikan Tapi Ustadz Kalau gak sebutkan namanya Nanti kami bingung Masukkan anak kami Kemana OSP Omar Smart Brand Pendidikannya Pak Ustadz Dari mulai TK SD SMP SMA Perguruan tinggi Nomor kontaknya Pak Ustadz Hubungi nomor kontak Berikut ini Nanti dipotong video ini Diisikan Saya upload Insya Allah Nanti akan di upload Ini kameranya Hidup menyala Hidup kameranya Ini ada Ini ada Ini ada Ini ada Ada yang pakai tiang Ini yang pakai tangan Insya Allah Ini nanti di upload Nama channelnya Ustadz Abdul Soman Official Subscribe Like Share Comment Siapa yang sanggup Membangunkan Anaknya pagi Mengantar ke sekolah Mengajar Hadis Taksir Fikih Akhidah Akhlak Bahasa Arab Disamping itu Di kepalanya Juga diajarkan Fisika Biologi Kimia Bahasa Inggris Pancasila Supaya dia Cinta Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan dia tetap Bertau'id Dia akan terpelihara Insya Allah Ibu mau punya Anaknya kaya Mau punya Anak ganteng Mau punya Anak yang Pejabat Tapi ditangkap KPK Maka Saya sebagai ayah Senang melihat Kalian Kalau pakai Baju Koko Kalau pakai Peci Hari Jumat Seberangkat Dibuka kamarnya Saat malam Sedang berdoa Masya Allah Masya Allah Senang kami Sebagai orang tua Dangan Sampai kami Ini sebagai orang tua Ketika membuka Pintu kamar Sudah Jam 2.30 Pas ditanya Udah solan suhur Masih ada 15 menit lagi Masya Allah Tadi saya mulai Tausiyah Jam 2 Jam 1.30 Sekarang Sudah Jam 2 10 menit lagi Ustaz Abdul Somad Dimana-mana Ceramah 60 menit Kenapa Ustaz Somad Itu kalau Ceramah Dimana-mana 60 menit Karena Kemampuan Manusia Menangkap Paling bisa Fokus 60 menit Lewat dari 60 menit Dua kemungkinan Ke belakang Atau ke depan Kalau ke depan Itu yang mulai Ngomongan saya Betul apa Betul Betul Karena gak ada Pilihan lain Jadi fokus Kita mendidih Anak-anak kita Jangan Bayangkan Anda Sedang Membayar Guru Guru Bukan karyawan Laundry Bawa Pakaian kotor Celana kotor Baju kotor Spray kotor Antar ke laundry Bayar Anak nakal Anak gak bener Anak bejat Masukkan ke sekolah Ketika anaknya gagal Gurunya dimarahi Guru Adalah orang Yang paling berjasa Dalam kehidupan Ustaz Abdul Somad Sampai hari ini Jadi orang Ini karena Karena guru Guru saya Dan saya tidak pernah Dendam ke guru-guru saya Walaupun kepala saya Dulu di jendutkan Yang Kepapan tulis Hei Abdul Somad Bodoh Buktinya pas acara Reuni sekolah Saya ambil Kain sarung Saya masukkan Saya masukkan uang Saya bungkus Pake kadu Saya serangkan Semua dapat Ibu yang Kukul kepala Saya Enggak ada Saya bilang Jangan kukul lagi Enggak ada Dan setiap Saya tahu Siah ceramah Kemana-mana Semua guru saya Dapat pahala Persenan Semuanya Bukan 1% Bukan 10% 100% Dapat pahala ceramah saya Kalau pejabat selesai 5 tahun 10 tahun Selesai Tapi kalau guru Enggak ada pensiunnya Sampai mati Sampai liang lahat Sampai hari kiamat Tetap mengalir Insya Allah Mudah-mudahan Bapak Ibu Guru Insya Allah Sehat Saya Insya Allah Kalau disuruh ceramah Tablik Akbar Di stadion Bandung Lautan Api Ceramah Ustaz Abdul Samad Di stadion 200 ribu orang Relawannya 2 ribu orang Sanggup Saya tahu Ceramah Tapi kalau disuruh Menghadapi Anak-anak TK Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berikut ini Mari kita dengarkan Tau siang yang disampaikan oleh Profesor Datuk Seri Bulama Setia Negara Doktor Abdul Samad LCDSL PhD Depan anak TK Tidak ada yang peduli Satu Saya sudah berdiri di depan Mereka tak tahu Saya pun Kurang-kurang Supaya mereka seriuskan Assalamualaikum Tidak ada yang peduli Sudah lima menit Bukan Dima Dalam hati saya Gawat ini Hilang harga diri Kita Saya mohon kepada Ibu Mohon maaf Ibu Kepala Bisa bantu saya Menghadapi Ibu kan pawangnya kan Akhirnya si ibu datang Ibunya kecil Kecil segini saya Kecil Anak-anak Anak-anak semua Ikut ibu ya Depuk anak soleh Ikut semua Seolah-olah Allah Ta'ala Ingin ngasih tahu Eh Yang katanya Profesor Eh Yang katanya Ustaz Kau gak ada Apa-apanya Di depan anak-anak Maka ibu Mungkin ada yang dokter Spesialis Ibu mungkin ada yang dokter Guru besar Bapak mungkin ada Bisnismen Tapi menghadapi Anakmu Kau belum tentu Bisa Maka ketika anak saya Saya suruh baca ayat Nah-nah-nah-nah Coba baca Ayat Dengan gurunya Mau saya cium tangannya Lepas ketemu Gak jadi Karena gurunya Perempuan Tidak ada Alasan bagi Bapak ibu Semua anaknya Gak bisa ngaji Tidak ada Alasan Anaknya Tidak bisa Bertauhid Tidak ada Alasan Anaknya Kufur Tidak ada Alasan Anaknya Tidak berakhlak Kurkarimah Nanti di akhirat Kalau ditanya Abdul Soman Sudah kau sampaikan Sudah ku sampaikan Ya Allah Dimana Masjid Baitus Salam Apa yang kau sampaikan Tanamkan ke dalam diri Anak kita Iman Islam Iksad Dimana Menyampaikannya Daftarkan Ke Omar Smart Brand Seluruh tanggal Penutupan berikut ini Kuota terbatas Limited edition Saya lepas Kantor OSB Langsung Jangan takut Jangan cemas Jangan khawatir Suami saya Pausat Daftarkan suaminya Insya Allah Ada Penyelenggaraan Jenazah Salatullah Salamullah Alatuh Rasulullah Salatullah Salam Salam Alayasin Habibillah Tawassal Nabi Bismillah Wabilhadi Rasulillah Semua yang kita lakukan ini Supaya kita diakui Sebagai umat Nabi Muhammad Insya Allah Kalau nanti kita mati Yang nyolat Jenazahkan kita Nanti mereka Saya ingin Kalau saya mati Anang saya lah Yang mengangkat Takbiratul Ikhram Allah Ku Akbar Jangan sampai Waktu kita mati Ditelepon Anak kita Sama teman kita Kau dimana Mohon maaf Lagi diving Dengan ikan paus Kenapa Nggak ditelan ikan Kau langsung Kau sedang dimana Ini Mohon maaf Rapat penting Adakah yang lebih penting Daripada ibumu Yang melahirkanmu Yang mengandungmu Andai kau gendong Ibumu Dari BSD Kemakah Bawa Sa'i dan Umrah Pulang lagi kemari Tak dapat Menebus Teriakannya Waktu melahirkan Engkau Robik dagingnya Jangan pikir Melahirkan ini mudah Ini banyak anak-anak Ini nggak ngerti Bagaimana sakitnya Melahirkan Saya sebenarnya Mau menjelaskan Tapi nanti saya jelaskan Kalian nggak percaya Kalian pikir Kalian lahir ke dunia Seperti bersin aja Tanya ibu-ibu ini Apa kata Allah dalam Quran Wahnan ala wahnin Lemah di atas lemah Maka lagi-lagi Nanti kalau kalian Sudah menikah Punya istri Sekali paling tidak Kalian melihat Bagaimana istrimu Meregang nyawa Supaya kau berbakti Kepada ibu Supaya kau takut Sadar bagaimana Sakitnya melahirkan Makanya kalau ada Perempuan Durhaka pada ibunya Saya terus terang heran Karena dia mengandung Dia pernah melahirkan Kok bisa-bisanya Dia melawat ibunya Kalau ada orang Durhaka Ngadu ke saya Pusat somat ini Ada orang melawan Sama ibunya Yang pertama saya tanya Dia laki-laki apa perempuan Karena kalau laki-laki Masih masuk akal Tapi kalau perempuan Dia perempuan Pousar Pertanyaan kedua Dia waras apa gila Karena kalau dia waras Otaknya lurus Tidak mungkin Dia durhaka Karena dia mengandung Karena dia melahirkan Dia merasakan sakitnya Betul ibu Betul Langsung dua Masya Allah Ustaz somat Kenapa kalau ceramah itu Matanya keliling Saya kalau ceramah keliling Saya melihat Berapa orang yang uam Standar saya yang pertama 60 menit 60 menit pasti berakhir Yang kedua Bisa dipercepat Kalau ada tiga orang uam Pernah saya ceramah Cuma lima menit Begitu lima menit Saya lihat ada tiga orang Demikianlah tau sini Saya sampaikan Karena sudah ada Tiga ekor kuda nil Tapi di Masjid Baitu Salam Acara Omar Smart Brand Sudah 60 menit Saya ngomong Jamaahnya Gak ada yang ngantung Gak ada yang uam Tahan semua Saya yang gak tahan Masya Allah Saya tadi bangun Jam 4 Langsung ke airport Sampai masuk Duduk pesawat Pesawatnya belum terbang Saya udah tidur Terbangun Langsung sampai cekarin Lalu kemudian Langsung kajian Bersama Kiai Gutfi Sawawi Langsung Gogo SP Makanya ini sekarang Rasa saya ini Rasa masih di pesawat Digoyang Nanti malam satu lagi Tabrik Akbar di Bogor Yang penting Kita semuanya sehat Insya Allah Tapi ada usaha Bagaimana supaya sehat Anak kita cerdas Jangan lupa Minum Omar Smart Brand Oke Mudah-mudahan Anak-anak kita Soleh dan solihan Ibu-ibunya Semuanya menjadi Ibu yang baik-baik Bapaknya semua Menjadi kepala Ruah tangga Yang baik-baik Negara kita Menjadi negara Yang baik Dapat pemimpin Yang soleh Di masa akan datang Al-Fatiha A'udhu Billahi Minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyaka na'bud Iyaka na'budu Iyaka nasta'in Idina suratal Mustaqim Suratal Lazina An'amta Alayhim Walil Maudu Bi'alayhim Walad Dhalin Amin Rabbana Jadikan anak Anak kami Anak-anak Yang soleh Dan Salihah Rabbana Hablana Min ladungka Dhurriyatan Tayyibah Jadikan keturunan kami Keterunan yang baik-baik Sampai hari Kiamat Rabbana Hablana Min azwajina Jadikan pasangan hidup kami Anak Cucu Keterunan kami Orang-orang yang sejuk Dipandang mata Dan menenangkan hati kami Ya Allah Berikanlah Sakinah Mawaddah Warahmah Untuk keluarga kami Semuanya Ya Allah Ampurkan dosa-dosa kami Tolong kami Lepas dari hutang Sudara kami Yang sakit Angkat penyakitnya Yang sudah meninggal dunia Lapangkan kuburnya Yang belum bertemu jodoh Jumpakan dengan jodoh yang baik-baik Yang belum punya anak Berikan keturunan yang baik-baik Yang musafiran Yang musafir Sampai dengan selamat Segala hajat dunia Hajat akhirat baik Bagi kami dan engkau Tunaikan dan mudahkanlah Ya Allah Allah Jadikanlah lembaga Omars Menjadi Lembaga yang diberkahi Lembaga pendidikan Yang mengeluarkan Para ulama Para zuama Para pemimpin negeri ini Di masa akan datang Ya Allah Turunkan keselamatan Terima kasih Terima kasih